Curug Parigi yang dulunya menjadi objek wisata primadona di aliran sungai Cilengsi Kabupaten Bogor kini ditutup akibat tercemar limbah. Sudah hampir tiga bulan tidak satu pun pengunjung yang datang lantaran kondisi air menghitam dan berbau busuk. Dari rekaman video amatir warga, seperti inilah suasana Curug Parigi di aliran sungai Cilengsi Kabupaten Bogor saat masih ramai dikunjungi sekitar dua tahun lalu. Lokasi yang dulunya menjadi objek wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga Bogor dan Bekasi. Selain murah, tempat yang juga dijuluk kini agar mini ini mudah diakses. Belakangan objek wisata yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi ini ditutup karena tercemar limbah industri yang membuat airnya hitam pekat dan berbau. Bahkan ribuan ekor ikan sapu-sapu yang menjadi biota alami sungai ini juga ikut mati keracunan. Dampak tutupnya objek wisata ini juga membuat sejumlah warga kehilangan mata pencaharian. Sejumlah warung yang dulunya ramai dikunjungi kini terbengkalai ditinggal pemiliknya. Hanya ada satu warung yang bertahan karena lokasinya dekat dengan permukiman warga. Terkait limbah ini, karena ini hanya jalan di tempat dan menjadi polemik yang lama, akhir masalah. Masalah lama seharusnya dari pemerintah yang terkait, tetapi dari Kabupaten Bogor. Karena untuk kita sendiri dicurup para gini, sepinya itu kenapa? Karena untuk para pengunjung, dia tidak mau datang ke sini karena apa? Karena limbah. Limbah yang berwarna sangat menengat dan berwarna hitam. Dan menggatel ke kulit. Dan untuk ikan-ikan pun mati. Sama sekali tutup, soalnya airnya juga kayak gini hitam. Oh, ini sejak kapan, Bu? Kalau limbah kayak gini parahnya sih, udah lama. Udah lama? Belum ada keubisan, gini. Tercemar banget, sampai ke dalam rumah juga bau, ada baunya. Walaupun pintu rumah di itu, tetap aja baunya ke dalam. Di lokasi pertemuan Kali Cilengsi, Cikeas, dan Kali Bekasi, kondisi air terlihat sangat berbeda. Air sungai Cikeas masih bersih, sementara aliran sungai Cilengsi tercemar hingga masuk ke Kali Bekasi. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor.